Intro Senggol Inter Milan, Spandokopatalia bikin AC Milan terancam sanksi komdisk FIGG AC Milan mungkin akan mendapatkan denda dari komisi disiplin atau komdisk FIGC Sebab terdapat spandok dengan pesan yang diduka menghina Inter Milan saat pesta perayaan Scredo musim 2021-2022 ini AC Milan memastikan gelar Scredo seri A musim 2021-2022 usai menang atas Sassolo pada pekan ke-38 Rosneri menang 3-0 pada duel yang digelar di MAPE Stadion dan unggul 2 poin dari Inter Milan di kelas main akhir Bagi Milan, Scredo musim 2021-2022 punya arti penting Milan sudah menanti gelar ke-19 ini selama 11 tahun Milan juga meraihnya usai bersaing secara sengit dengan sang rival yakni Inter Parade terbuka digelar di squad Milan dari kasa Milan ke Piasa Duomo untuk merayakan gelar Scredo Pada momen ini, terdapat beberapa kejadian menarik Pada sebuah momen perayaan Scredo AC Milan, sebuah spandok yang menyenggal Inter Milan berkibat di atas bus Dua pemain yang memegang spandok itu adalah Mike Magnan dan juga Red Krooney Tidak diketahui dari mana spandok itu berasal, tapi pesan dalam spandok itu mendapatkan sorotan Pesan itu diakini ditunjukkan pada Inter Milan yang jadi juara Copa Italia musim 2021-2022 Inter menjadi juara dengan menyisihkan AC Milan pada babak semifinal Inter kemudian menang atas Juventus di final Pada 2007, saat AC Milan merayakan bulan Liga Champions dan Inter Milan meraih Scredo Massimo Amborsini juga disebut melakukan aksi serupa Kini spandok Copa Italia tengah diselidiki oleh pihak komdisk FIGC Selain spandok Copa Italia, juga ada beberapa aksi dari pemain AC Milan yang menyenggal Inter Salah satunya dilakukan oleh Selatan Ibrahimovic Pemain 40 tahun itu menyeret nama Hakan Kalhanoglu dalam perayaan bulan juara Dari atas bus, Ibrahimovic membuat beberapa pernyataan untuk fans Milan Salah satunya adalah ada yang mau kirim pesan untuk Hakan Kalhanoglu Lalu, ada Theo Hernandez yang meneriakan Chen menghina Inter Milan dengan mikrofon Lalu ada Ante Rebik membawa poster bergambar simpuan Inzaghi dengan kata spiase Yang berarti mengecewakan atau dispiase dalam logat Pia Zezak Tambah 3 pemain, AC Milan bisa bicara banyak di Liga Champion musim depan AC Milan berhasil meraih gelar juara sehari A musim 2021-2022 Kesuksesan ini memancing orang-orang untuk meyakini kalau Rosneri akan berbicara banyak di musim depan Apalagi kalau mampu mendatangkan 3 pemain anyar Perjuangan Milan mendapatkan suratau tidaklah mudah Mereka harus menunggu hingga laga pekan terakhir karena ditempel ketat oleh revolse kotanya yakni Inter Milan Yang meruduki posisi kedua, duel melawan Sassolo yang digelar di MAPE Stadium pada hari Minggu 22 Mei 2022 lalu jadi sangat sakral Kalau sampai gagal meraih kemenangan, gelar juara seri A yang sudah berada di depan mata bisa jatuh ke pelukan Inter Milan Pada akhirnya, Milan berhasil meraih kemenangan di laga tersebut dengan skor telak 3-0 Dua dari tiga gol tersebut sendiri diborong oleh Oliver Giroud, sementara sisanya dicetak oleh Frank Casey Milan terlihat begitu kuat di seri A musim ini berbanding terbalik ketika beraksi di Liga Champions Perjalanan mereka terhenti di fase grup karena menduduki dasar kelas mengrube yang dihuni oleh Liverpool, Atletico Madrid, dan FC Porto Mantan pelatihnya Fabio Capello percaya bahwa Milan bisa berbicara lebih banyak musim depan jika mampu merekut 2-3 pemain baru Sebab menurutnya, komposisi squad yang sekarang sudah cukup mempuni Milan tidak bisa lagi sembunyi di Liga Champions sekarang jika mempertimbangkan hasil mereka, kata Capello pada Sky Sport Italia Pertahanan mereka solid, lini serang telah kembali mencetak gol pada beberapa pekan terakhir dan banyak pemain mereka telah mencapai kedewasaan Dengan 2 atau 3 tambahan pemain Milan bisa bersaing di Eropa Lantar siapa yang bakal direkut Milan pada musim panas ini? Sejauh yang diketahui, mereka telah memiliki tanda tangan penyerangan Liverpool yakni Divock Origi Kontrak pemain asal Belgia itu berakhir pada bulan Juni nanti Baik Origi maupun Liverpool, tabaknya tidak tertarik untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak Apalagi Origi jarang mendapatkan kesempatan bermain dalam beberapa tahun terakhir ini Disebutkan bahwa Origi akan menjalani tas medis dengan AC Milan setelah laga final Liga Champions yang digelar akhir pekan ini Laga itu mempertemukan Liverpool dengan Real Madrid Bistad de France Selain Origi, Milan juga dikaitkan dengan Brian Cristante yang sedang memperkuat AC Milan saat ini Mereka juga diisukan tertarik dengan penerang Benfica yang sedang naik down yakni Darwin Nunes Madini, ungkap terus dorong Milan hingga Reis Greto bersama Masara Rosneri memasuki pertandingan melawan Sassolo di Mappé Stadium Dengan menyadari, jika berhasil menghindari kekalahan mereka akan dianugerai juara Italia Pasukan Stefano Piolli pun melakukannya dengan cara fantastis saat Oliver Giroud membukukan Braz dan Frank Casey membuat skor jadi 3-0 sebelum turun Mino Pada akhirnya, Milan telah memenangkan 26 dari 38 pertandingan seri A musim ini dengan 8 hasil imbang dan menelan 4 kekalahan Mereka sukses membukukan 69 gol dan hanya kebobolan 31 gol Termasuk 9 klinsit dalam 11 laga jelang akhir musim ini Setelah pertandingan, Maldini berbicara pada di ASEAN untuk mengungkapkan perjalanan luar biasa resneri musim ini Terutama di seri A yang akan berakhir dengan jalan terbaik Ini adalah tahun jauh berbeda dari saat saya menjadi pemain Sebagai manajer Anda harus memperhitungkan bahwa Anda memiliki tim muda yang bisa Anda percaya Selama 3 tahun ini, kami telah mengatakan banyak hal pada para pemain yang telah terjadi Kami memiliki gagasan yang kredibel, ujarnya Saya tidak akan mengulangi beberapa hal yang pernah saya katakan sebelumnya Saat Anda jadi manajer Anda memiliki banyak hal Saya seharusnya lebih menghormati orang-orang yang telah berbuat begitu banyak untuk Milan Dalam hidup Anda pernah salah, yang penting adalah untuk belajar Milan adalah klub khusus kami mengambil sedikit waktu untuk melakukan hal-hal tertentu Kami memiliki DNA dan fans yang spesial, kami tidak pernah menyerah Keseimbangan penting untuk kembali ke puncak Soal Surreto, Maldini menambahkan Hari ini adalah pestanya anak-anak dan pelatih Saya baru-baru ini jadi direktor, masih banyak yang perlu dipelajari Kami telah mendorong anak-anak untuk memberikan lebih Kadang mereka hanya perlu kepercayaan Ini adalah yang masalah dan saya berusaha lakukan Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax